Assalamualaikum Sobat Islam Kabar mengejutkan kembali viral terkait postingan Usam Sudin yang akan pensiun melawan Dukun Santet. Dalam ungkapannya bagaimana beliau menyampaikan melalui postingan komunitas bahwa dirinya akan pensiun dan ini seolah menanggapi ajakan Dukun Santet untuk duel aduk ilmu secara goi. Apakah kabar ini benar adanya dan apakah ada kaitannya dengan komplotan Dukun Santet yang menyerang secara fisik waktu lalu? Selengkapnya, mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kabar Usam Sudin akan pensiun melawan Dukun Santet muncul setelah hadirnya postingan beliau di kolom komentar Youtube miliknya pada epokan Nurjat sejati. Berawal dari ajakan Dukun Santet lalu Usam Sudin berkomentar dalam ajakan Sang Dukun Santet kepada Usam Sudin untuk menemuinya. Menurut Sang Dukun, ayo temuin saya kalau kamu benar-benar sakti ucapnya. Lalu Usam Sudin menjawab, saya gak benar-benar sakti, berarti saya gak apa-apa, gak nemuin jenengan, geh. Sang Dukun mulai panas dan menjawab, banci pengecut kamu, kenapa takut-tik kamu? Santai Usam Sudin menjawab, saya lebih mementingkan saudara saya yang membutuhkan doa daripada ngeladenin jenengan ucapnya. Makin panas Dukun berkata, bilang aja kamu takut pengecut. Dan inilah jawaban Usam Sudin selanjutnya, kalau kamu merasa sakti, yuk monggo silahkan Santet saya jarak jauh. Katanya Dukun Sakti kan bisa nyantet jarak jauh, kau harus ketemuan visi kayak orang pacaran aja ungkapnya. Marah Sang Dukun kembali menjawab, ketakutan kamu banyak bacot. Sekarapmu, kalau mau datang monggo, saya banyak saudara yang meminta tolong untuk didoakan dan lebih penting daripada ngeladenin panci nenggan, ungkap Usam Sudin dalam postingan terbaru miliknya. Hal ini mengundang banyak komentar beragam dari para pendukung. Ada yang mendukung Usam Sudin untuk tidak meladenin lagi Dukun Santet dan lebih mementingkan pengobatan dan yang lainnya. Tetapi ada pula yang mengatakan jangan berhenti Usam Sudin melawan Dukun Santet. Ada juga anggapan karena sikap Dukun Licik yang menyerang secara fisik, hingga tim dan pendukung khawatir dengan serangan yang mungkin kembali muncul apabila tetap mendatangi para Dukun Santet. Dan tentunya hak sepenuhnya ada pada beliau Dukun Santet apakah akan terus melawan Dukun Santet atau benar-benar akan pensiun membasmi para Dukun Santet tersebut. Yang jelas tim dan para pendukung selalu mendoakan yang terbaik untuk Usam Sudin apapun yang akan beliau jalani. Selama itu bisa bermanfaat dan menjadi contoh untuk yang lain dalam kebaikan. Itulah berita terbaru Usam Sudin dari kami dan kita tunggu kabar selanjutnya dari tim Padepukan Urjat Sejati. Apakah kabar ini benar adanya ataukah hanya candaan Usam Sudin dengan Dukun Santet semata? Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik. Terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!